Kita uli setelah Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemerintah Pengadilan Negeri Bandung mengksekusi sebuah pabrik di kawasan Cigondewa, kota Bandung, Rabu Siang. Dalam eksekusi tersebut, nyaris terjadi kericuhan setelah pihak perusahaan menutup pintu pabrik. Bahkan, Kapolsek Bandung Kulon memanjat gerbang yang penuh kawat, guna membuka pintu gerbang tersebut. Aksi saling dorong dan adu mulut antara jurusita dan pengelola pabrik mewarnai eksekusi sebuah pabrik tekstil di kawasan Cigondewa, kota Bandung yang dilakukan Pengadilan Negeri Bandung, Rabu Siang. Bahkan, dalam eksekusi ini, Kapolsek Bandung Kulon nekat memanjat gerbang pintu pabrik yang penuh kawat lantaran pihak pabrik menutup pintu gerbang tersebut. Setelah negosiasi yang cukup alot, tim jurusita dari Pengadilan Negeri Bandung akhirnya membawa seluruh isi pabrik termasuk kain dan mesinnya. Eksekusi pabrik ini lantaran sang pemilik meminjam uang sebesar 24 miliar pada sebuah bank swasta. Setelah satu tahun tidak membayar dan gugatan ditolak, pabrik tersebut langsung dieksekusi. Sebelumnya pun telah ada pemberitahuan. Deksekusi yang tak tanggungan, Pak. Jadi, yang punya perusahaan ini, PT ini, Pak Pakai, dengan keluarga itu meminjam uang, menjaminannya itu, termasuk yang di Natatek. Sudah diberi kesempatan oleh kami, sebetulnya, perangkis satu tahun, jalan-jalan sebelum dilaksanakan disekusi ini. Untuk secara baik-baik diselesaikan dengan pihak. Bank kan nggak perlu aset, uang itu perlu uang. Nah, jadi sebenarnya kita hanya meminta penangguhan penahanan terhadap eksekusi itu. Karena apa? Karena kita sudah mengajukan gugatan dan sekarang lagi masih proses banding. Tentu yang alasan yang kita ungkapan itu seperti itu. Jadi, itulah makanya kita minta penangguhan pertama itu. Yang kedua, ini masih banyak pekerja. Mau digimanain, harus diselamatkan juga. Ini mesin-mesin juga, mesti juga dieksekusi dengan ahli. Nggak bisa dengan asal-asalan begini. Kalau ada orang mati kesetum ini, tegangan tingginya besar. Harus, pemohon itu harus mengerti juga di situ. Eksekusi pabrik ini dikawal dan dijaga ketat petugas kepolisian dan TNI guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Eksekusi pabrik dilakukan dua hari untuk mengangkut seluruh isi barang karena memerlukan mekanik khusus untuk membawa mesin kain.